Halo, jumpa lagi di histori ini. Di abad ke-16 dan ke-17, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis berebut kekuasaan dagang di Kepulauan Maruku. Wilayah ini memang dikenal kayak rempah-rempah yang waktu itu mulai sangat digemari di benua Eropa. Dan akhirnya, wilayah ini dikuasai oleh penguasa Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Sir Thomas Stanford Reveless. Namun begitu, kemudian terjadi perubahan politik di benua Eropa. Dampaknya disepakatilah Perjanjian Inggris-Belanda di tahun 1814. Intinya, ini semacam barter wilayah jajahan di antara dua raksasa kolonialisme tersebut. Berdasarkan perjanjian ini, di tahun 1816, wilayah Maluku harus dikembalikan oleh Inggris ke pihak Belanda. Rupanya, pejajah Belanda jauh lebih kejam dibanding pejajah Inggris. Penduduk Maluku semakin ditekan dan diperas. Saat masih di bawah pemerintahan Reveless, keadaan Maluku cukup tenang karena Inggris bersedia bayar hasil bumi rakyat. Juga, tidak banyak kegiatan kerja rodi dan para pemuda diberi kesempatan untuk bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Kondisi sontak berubah di bawah pemerintahan Hindia-Belanda. Mereka memperlakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Hasil bumi harus diserahkan ke pemerintah Hindia-Belanda. Selain itu, masyarakat Maluku wajib ikut kerja paksa. Dan juga, mereka wajib menyerahkan ikan asin, dendeng, dan juga kopi ke pemerintahan kolonial. Rakyat Maluku pun gerah dengan kondisi yang semakin menindas ini. Di bulan Mei tahun 1817, mereka beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan terhadap kesewenangan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dalam sebuah pertemuan, tepatnya tanggal 14 Mei 1817, mereka mengangkat seorang lelaki bernama Thomas Matulesi menjadi pemimpin perang mereka. Dia diberi gelar Kapitan Patimura. Thomas Matulesi lahir di Pulau Saparua, Maluku, tanggal 8 Juni 1783. Dia putra pasangan Franz Matulesi dan Franzina Silahoi. Keluarga Thomas adalah keturunan Raja Sahulau yang berkuasa di Teluk Seram Selatan. Waktu muda, Thomas ikut pelatihan militer di ketentaraan Inggris. Waktu itu, Inggris baru saja merebut Maluku dari tangan Belanda. Mereka butuh memperkuat pasukan untuk berjaga-jaga dari serangan balik lawan. Di ketentaraan, Thomas berhasil mencapai pangkat Sersan Mayor. Sewaktu Maluku dikembalikan ke Belanda, Thomas menolak dijadikan bagian dari tentara Hindia Belanda. Maka, dia dilepas dan balik ke kampung halamannya di Saparua. Dia pun mulai terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Kebetulan, pertemuan tanggal 14 Mei 1817 diadakan di Pulau Saparua, kampung halaman Thomas, tepatnya di hutan kayu putih. Dalam pertemuan inilah, Thomas dipilih menjadi pemimpin yang dikukuhkan lewat upacara adat sebagai kapitan besar Patimura. Dia dipilih karena pengalamannya di ketentaraan dan juga sifat-sifat kesatria yang dimilikinya. Para Raja Patih, para kapitan, para tua adat, bersama rakyat, semua kompak dukung kapitan Patimura sebagai panglima perang. Bersama orang-orang pilihannya seperti Antoni Ribok, Philips Latumahina, Lucas Celano, Arong Lisapali, Melchior Kasulea, Said Parintah, Sarasa Sanaki, Marta Kristina Tiahahu, dan juga Paulus Tiahahu, kapitan Patimura langsung memulai peperangan. Tanggal 16 Mei 1817, pasukan Patimura menyerang pos-pos dan benteng Belanda di Saparua. Sasaran pertama, mereka menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Setelah itu, para pejuang bergerak menuju benteng Durstede. Di benteng tersebut, sudah berkumpul pasukan Belanda. Maka, terjadilah pertempuran antara pejuang Maluku dengan pasukan Hindia Belanda. Pasukan Maluku dipimpin Kristina Marta Tiahahu, Thomas Patiwail, dan Lucas Latumahina. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin Residen Johannes Rudolf Vandenberg. Dalam berperang, pasukan Maluku hanya memakai pedang dan perisai tradisional Salawaku. Sementara pasukan Belanda bersenjatakan Mariam dan senapan api. Dengan semakan berani mati, pasukan Maluku terus merangsek menuju benteng di antara ledakan Mariam dan desingan peluru. Menang jumlah, mereka berhasil menguasai benteng Durstede dan Residen Vandenberg pun terbunuh. Kemenangan pasukan kapitan Patimura menaklukkan Belanda dan merebut benteng bakal jadi kisah yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Kemenangan ini menjadi semacam mitos. Dia bakal terus diceritakan dari generasi ke generasi bahwa bangsa Bumi Putra dengan hanya bersenjatakan pedang mampu mengalahkan pasukan Belanda yang bersenjatakan Mariam dan senapan api. Perlu dicatat ya, perang Patimura ini berlangsung jauh sebelum perang di Penegoro di Pulau Jawa dan juga perang Aceh dengan tokoh-tokohnya yang terkenal yaitu Teuku Umar dan Jud Nyakdin. Kejadian ini juga terjadi beberapa tahun sebelum meletusnya perang padri di Sumatera Barat. Kembali ke Maluku. Pemerintah India-Belanda pastinya berupaya merebut kembali benteng Durstede. Tanggal 20 Mei 1817, mereka mendatangkan bantuan dari Ambon sebanyak lebih dari 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Bejes. Mereka langsung menyerang pasukan Patimura di Saparua. Upaya pasukan Mayor Bejes ternyata berhasil digagalkan. Pasukan Hindia-Belanda hanya tersisa 30-an orang yang selamat. Pasukan Patimura pun terus bergerak. Mereka berhasil menang di berbagai pertempuran lain. Di sekitar Pulau Seram, Hattawano, Hitu, Haruko, Huay Sisil, dan juga Larike. Patimura dikenal Piawai mengatur strategi perang. Selain itu, dia juga pandai mengkoordinir para Raja Patih menjalankan pemerintahan, mengatur akomodasi pangan, mengadakan pelatihan sampai membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya berhasil menggalang persatuan para Raja di Ternate dan Tidore, para Raja di Bali, Sulawesi, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Semuanya terinspirasi untuk melawan kesewenangan penjajah Hindia-Belanda. Makin terdesak, pemerintah Hindia-Belanda mengirim pasukan langsung dari Batavia. Mereka juga berpikir keras bagaimana caranya untuk menghentikan sepak terjang kapitan Patimura yang semakin menakutkan. Akhirnya, mereka mengambil strategi politik devide et impera atau politik pecah belah. Pemerintah Hindia-Belanda mencoba mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka dengan Patimura. Di antaranya Pati Akon sama Domingus Thomas Tuanakota. Dan ternyata taktik ini berhasil. Berkat informasi dari kedua tokoh itu, strategi pasukan Patimura berhasil diketahui. Maka, perlawanan pasukan Patimura di beberapa tempat bisa dipatahkan. Bahkan, benteng Durstet bisa direbut kembali. Berkat informasi dari seorang pengkhianat pula, pasukan Hindia-Belanda akhirnya bisa menangkap kapitan Patimura. Kejadiannya tanggal 11 November 1817. Patimura dan beberapa pasukannya lagi berdiam di sebuah rumah di hutan Boy, di pulau Saparua. Tidak ada perbincangan apapun. Sepi. Tapi, tiba-tiba terdengar keramaian di luar rumah. Pintu terbuka oleh tendangan seseorang. Pasukan tentara Hindia-Belanda masuk dan langsung menodongkan senjata ke semua yang ada di rumah itu. Seorang opsir memberi perintah untuk menyerah sambil menodongkan senjata. Kedada kapitan Patimura. Lalu, masuk Raja Boy. Dia meminta Patimura menyerah karena rumah sudah dikepung oleh 40 orang serdadu bersenjata lengkap. Patimura langsung digelandang ke kota Boy sebelum diberangkatkan ke Ambon. Dalam masa tahanan di Ambon, kapitan Patimura sempat diberi beberapa tawaran kolaborasi sama pemerintah Hindia-Belanda. Tapi, apapun yang ditawarkan selalu ditolak mentah-mentah. Bulan Desember, Patimura dan kawan-kawan diadili di Dewan Pengadilan Ambon. Setelah melalui beberapa kali sidang, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati. Tanggal 16 Desember 1817 pagi, kapitan Patimura bersama Antoni Ribok, Filip Latumahina dan Said Parintah dihukum gantung di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Disaksikan rakyat yang ingin melihat pemimpin mereka untuk yang terakhir kalinya. Kapitan Patimura gugur di tiang gantungan di umur yang masih relatif muda, 34 tahun. Tanggal 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menganugrahi kapitan Patimura dengan gelar pahlawan nasional. Terima kasih telah menonton!